Justru itu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang KDRT lebih berat ancamannya itu ya. Kemudian kalau terhadap anaknya, ini Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Pasal 80 atau berapa ya, yang mengakibatkan mati dia pemberatannya sepertiganya dari 15 tahun ya. Kisah kekerasan dalam rumah tangga penting bahwa RT atau RW atau tetangga yang terdekat akan dimintai keterangan untuk memutakan. Ya masalahnya. Kemudian yang kedua akan diketahui ada-ada empat anak yang ditinggalkan. Itu juga harus diurus. Pemirsa Jakforum, seorang ayah di Jagakarsa Jakarta Selatan tega menyiksa istrinya hingga muntah darah. Lalu membantai empat anaknya yang masih kecil. Kenapa hal ini terjadi? Lalu kenapa pelaku KDRT tidak ditahan? Padahal korban sudah melapor ke polisi. Jakforum mengundang sejumlah narasumber untuk membahas topik menarik ini. Selamat datang kepada Ibu dan Bapak selaku narasumber. Saya perkenalkan ada Ibu Maria Ulfa Ansor dari Komisioner Komunis Perempuan. Selamat datang Bu. Kemudian Wakil Ketua KPAI Pak Jasra Putra. Selamat datang Pak. Kemudian kami terhubung juga dengan saluran online Ketua IPW Bapak Sugeng Teguh Santoso. Halo Pak Sugeng. Halo, ya Mas. Selamat siang. Selamat siang Pak Sugeng Teguh. Saya ke Bapak dulu ya, ke Ketua IPW dulu. Karena beliau memang lagi ada acara dan saat ini sedang berada di luar kota. Pak Sugeng Teguh Santoso tentu Bapak monitor ya kasus yang terjadi di Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut, Pak, ada beberapa hal yang kemudian kami menjadi catatan. Yang pertama, kasus kekerasannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentang penanganan kasus oleh Polri. Banyak pihak, baik itu pengamat maupun lembaga yang kemudian memberikan catatan penanganannya lamban, Pak. Karena kan kejadian pemukulan atau KDRT pada tanggal 2, lanjut si pelaku membunuh 4 anaknya, kemudian 5 atau 6 hari kemudian baru diketahui itu pun oleh tetangga karena mencium bau yang tidak sedap. Dan selama proses itu si pelaku belum pernah diperiksa. Komentar Bapak bagaimana? Ini terkait dengan profesionalisme aparat kepolisian ya. Terkait KDRT, penanganan kasus KDRT saat ini kan ada pada polres-polres, pada tingkat polres ya. Yaitu adanya satu unit yang disebut PPA, unit perlindungan perempuan dan anak. Nah, padahal pada tingkat paling bawah, yaitu polsek, itu masyarakat kan lebih dekat ke polsek. Oleh karena itu, disini ada satu kesenjangan layanan. Ketika itu dipusatkan di polres, tingkat polsek kemudian sumber daya manusia yang ada, itu tidak memadai dari sisi profesionalismenya. Ini contoh ini ya, dua hari yang lalu IPW mendapatkan pengaduan masyarakat. Seorang wanita dianiaya oleh suaminya. Melapor di polsek Ciomas, ya Ciomas itu Bogor ya. Nah, dalam laporan tersebut ada kesalahan, ini tidak profesional ya. Pasal yang dikenakan itu pasal 363, pencurian. Ketika diketahui salah, diminta dirubah, polisinya mempersulit. Jadi, di tingkat polsek itu profesionalismenya yang harus diperhatikan dan juga soal sumber daya manusia. Nah, yang terkait di Jagakarsa, ya menurut saya soal profesionalisme. Ketika ada korban dianiaya, itu suami harus kemudian harus diamankan dulu 1x24 jam. Boleh itu kewenangan polisi. Ya, kewenangan polisi dengan melakukan pemeriksaan. Nah, ini terjadi kelalaian ini. Kalau memang benar belum diperiksa ya. Dan ini yang menangani polsek atau polres ya. Kalau polres ini sudah tidak bisa diterima kalau kemudian tidak diproses ya. Kalau dipolsek, nah ini problem ya sumber daya manusianya. Jadi 1x24 jam dia harus diperiksa. Kemudian juga tanggung jawab pemerintah, integrated ini ya. Yaitu polisi ketika dia memeriksakan, polisi akan tahu bahwa keluarga ini memiliki 4 anak di rumahnya. Oleh karena itu ketika polisi mulai memeriksa, polisi juga menjadi ujung tombak untuk sementara menyelesaikan persoalan terhadap 4 anaknya dengan menghubungi apa? Dinas Sosial, pemerintah setempat, RT, RW untuk dititipkan. Dan juga menyerap keterangan dari warga sekitar terkait dengan kondisi si korban yang dianiaya ibunya dan juga suaminya dan anak-anaknya. Sehingga bisa diterapkan kondisi sosial, ekonomi dari si suami. Akan tidak terjadi pembunuhan kalau kepolisian lebih peka. Dan sigap ya Pak ya? Lebih peka dan sigap ya? Ya karena belum diperiksa kan dia tidak tahu tentang informasi, data, segala macam kan? Baik Pak. Apakah Bapak melihat bahwa dalam persoalan ini polisi kan seharusnya sudah bisa mengambil tindakan mengingat korban sampai muntah darah Pak? Ini kan bukan sesuatu yang main-main, ini sesuatu yang serius gitu. Kemudian agresifitas itu kan juga bisa menjadi satu sinyal ya, supaya anak-anak ini harus dititipkan di rumah aman atau apa gitu. Betul. Itu tadi saya sudah jelaskan ya. Karena tidak dilakukan satu tindakan prosedural, yaitu 1x24 jam, setelah penganiayan itu dia ditangkap, kemudian diproses, didalami ya kasusnya, maka kejadianlah dia membunuh anaknya. Kalau dia diperiksa secara mendalam, kondisi psikologisnya akan terlihat. Polisi harus bisa memahami kondisi psikologis dari si pelaku. Berpotensi melakukan tindakan lebih lanjut, secara psikologis gitu, melampiaskan pada sasaran anaknya. Ini kemampuan ini harus ada pada kepolisian ya. Oleh karena itu ini setidak-tidaknya ketika dia tidak diperiksa, ini unprofessional conduct atau pelanggaran disiplin dan kode etik ini. Ini perlu disangsi polisi yang memang katakanlah telah menerima laporan itu, tetapi melepaskan dengan alasan di rumahnya ada anak-anak. Justru polisi harus peka. Di rumah anak ada anak-anak, polisi harus kemudian bisa menjadi sebagai tempat yang bisa menyelesaikan dulu permasalahan ini, seperti tadi saya sampaikan, untuk melindungi anak-anaknya. Mbak Tuguh mungkin saja karena ini soal perspektif Pak, seringkali kan melihat persoalan KDRT ini sebagai persoalan domestik Pak. Ada nggak Pak perspektif semacam itu yang seringkali atau bisa jadi menjadi persoalan dalam penanganan dan akhirnya tidak tepat juga cara penanganannya? Jadi kalau perspektif kan itu membutuhkan satu pelatihannya, pemahaman yang mendalam terkait perspektif terhadap hak-hak perempuan dan anak. Nah, ini yang saya paling mendasar adalah polisi itu sudahnya harus sudah tahu ketika ada tindak pidana, penganiayaan, penganiayaan ya, dia proses itu... Walaupun itu dilakukan suami terhadap istri, tetap penganiayaan ya Pak? Justru itu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang KDRT, lebih berat ancamannya itu ya. Kemudian kalau terhadap anaknya, ini undang-undang perlindungan anak itu, pasal 80 atau berapa ya, yang mengakibatkan mati dia pemberatannya sepertiganya dari 15 tahun ya. Ini polisi sudah tahu bahwa dia melakukan KDRT, dia ditangkap dulu, kemudian diproses. Dalam proses itu ada beberapa kemungkinan ya, polisi kemudian mendapatkan informasi lengkap tentang latar belakang keluarga tersebut. Karena pasti RT dan RW harus dipanggil ya, kalau soal kasus kekerasan dalam rumah tangga penting. Bahwa RT atau RW atau tetangga yang terdekat akan dimintai keterangan, untuk memutakan ya masalahnya. Kemudian yang kedua akan diketahui ada-ada empat anak yang ditinggalkan, itu juga harus diurus ya. Kan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya terjadi bisa saja. Ya, kemudian ya, proses lebih lanjut itu ada perdamaian atau bahkan dia ditahan terus. Karena melihat ada potensi kekerasan yang akan berulang ya. Nah, ini yang tidak dilakukan kan. Dia boleh pulang, mengurus empat anaknya, bukan mengurus, malah membunuh empat anaknya. Ini soal profesionalisme. Perspektif itu melalui pelatihan. Ya, perspektif melalui pelatihan soal hak-hak perempuan dan anak. Itu penting. Nah, ini adanya di Polres nih. Polisi-polisi di Polres. Saya tidak tahu yang proses pertama kasus di Durin, mana tuh tadi itu. Jaga Karsa, Pak. Jaga Karsa ini Polsek atau Polres? Kalau yang informasi yang saya ketahui di Polsek Jaga Karsa, Pak. Nah, kan sudah Polsek Jaga Karsa itu sumber dayanya terkait dengan kekerasan danan rumah tangga dan korban anak-anak tidak memiliki keahlian. Ya, tetapi bukan alasan itu. Dia bisa melakukan satu proses yang sudah prosedural biasa yaitu menahan. Menahan dulu si pelaku. Dan itu tidak dilakukan ya? Dan itu tidak dilakukan gitu ya, Pak. Tidak dilakukan. Artinya ada ketidakprofesionalan dan juga pelanggaran prosedur oleh Polsek Jaga Karsa. Ini harus disangsi. Karena Polseknya harus disangsi. Tidak bisa dilepas begitu saja. Oleh karena itu, Propam, Opol dan Metro Jaya harus turun. Dan juga Polres ya, turun memeriksa hal ini. Saya pikir sudah diperiksa itu. Sudah berjalan saja. Kalau Polres sudah mengeluarkan statement juga, Pak. Dari Polres sudah mengeluarkan statement bahwa tidak ada kelambatan, tidak ada kesalahan prosedur. Kalau menurut mereka seperti itu. Saya juga berusaha untuk menghubungi. Kesalahan prosedur lah. Tidak ditahan. Tidak ditangkap gitu. Tidak diperiksa itu kesalahan prosedur. Ya. Baru diperiksa. Apakah pada saat itu kemudian dikeluarkan ya surat permintaan keterangan visum et repertem ke rumah sakit. Ya. Kalau itu hejernya dia akan niaya. Itu kan prosedur pertama. Apakah ada pemeriksaan terhadap si suami ini. Berita acara pemeriksaan. Katakanlah belum penyelidikan. Belum penyidikan. Penyelidikan ya. Jadi jangan protektif ya. Jangan dispensif ya. Ini harus diperiksa. Peropam harus turun. Untuk memeriksa prosedur-prosedurnya. Seperti itu. Baik Pak Sugeng Teguh Santoso. Terima kasih banyak Pak atas keterangan Bapak. Terima kasih sudah bergabung di Jakforum. Terima kasih. Pemirsa JAKforum akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih. Tadi. 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 Tadi.